Sehingga Musa pun segera bergerak untuk menolong dua gadis tersebut Dan ia pun mengangkat batu tersebut serta mengambilkan air dari dalam sumur itu Sesampainya di rumah, kedua gadis itu pun menceritakan kejadian yang dialaminya kepada ayah mereka Yaitu Nabi Shu'aib alaihi salam Kemudian sang ayah pun memerintahkan kepada anak gadisnya itu untuk mengundang Musa ke rumah mereka Sontak Musa pun memenuhi undangannya dan keluarga itu pun sangat senang melihat kedatangan Musa Karena sikapnya begitu sopan dan tampak sekali bahwa ia adalah seorang pemuda berpendidikan dari kalangan bangsawan Musa kemudian menceritakan peristiwa yang membuatnya terusir dari negeri Mesir Sehingga Nabi Shu'aib kemudian menyarankan agar Musa tinggal di rumahnya supaya dirinya terhindar dari orang-orang Fir'aun Sekaligus bermaksud menjadikan Musa sebagai menantunya Musa juga diminta untuk menggembalakan ternak-ternak Nabi Shu'aib selama 8 tahun lamanya Sebagai syarat menjadi maskawinya Dan Musa pun setuju untuk menerima tawaran dari Nabi Shu'aib Malahan ia menggenapkannya menjadi 10 tahun lamanya untuk menggembalakan ternak Nabi Shu'aib Terima kasih telah menonton!